Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Hari ini di dalam Samas, Sapaan Damai Sejahtera, tanggal 29 November 2024. Kita akan merenungkan bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita melalui pengampunan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberikan pemahaman yang benar kepada kami. Apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami sungguh bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, di dalam tahun liturgi gereja, minggu ini kita kenal sebagai Minggu Kristus Raja. Secara liturgis, Minggu Kristus Raja menjadi penutup atau puncak dari seluruh lingkaran tahun liturgi. Seminggu setelahnya, gereja akan memasuki masa Advent. Melalui perjalanan iman dalam lingkaran tahun liturgi, kita dipimpin memasuki perjalanan spiritualitas yang menuju kepada pengakuan iman bahwa Kristus adalah Raja yang akan datang kembali kelak dalam kuasa dan kemuliaannya pada saat akhir zaman tiba. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius, Pasal 18, Ayat 23-35. Bapak, Ibu, Saudara dapat membaca keseluruhan perikupnya secara pribadi. Secara garis besar, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang Raja yang akan mengadakan perhitungan hutang-piutang dengan hamba-hambanya. Dan ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Berapa itu 10.000 talenta? Sebagai gambaran, satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Dan satu dinar adalah upah bekerja satu hari. Jadi bisa dibayangkan betapa besar hutangnya. Dan tentu saja hamba tersebut tidak mampu melunasinya. Dan karena ia tidak bisa membayar, Raja memerintahkan supaya ia, anak, dan istrinya dijual. Tetapi hamba ini memohon-mohon agar ia diberi waktu untuk melunasi hutangnya. Ajaibnya, Raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan dan membebaskan serta menghapus seluruh hutangnya. Tetapi ketika hamba yang telah dihapuskan hutangnya dan yang telah mendapat belas kasihan Raja itu diberhadapkan pada hamba lain yang berhutang padanya sebesar 100 dinar saja, ia menangkap dan mencekik temannya. Ketika temannya memohon agar diberi waktu untuk melunasi hutangnya, ia menolak dan menyerahkan kawannya ke penjara. Ketika Raja tahu bahwa si hamba pertama melakukan hal yang jahat kepada temannya yang berhutang kepadanya, marahlah sang Raja kepada hamba tersebut. Hamba ini seharusnya sangat berterima kasih karena hutangnya yang begitu besar sudah dihapus oleh sang Raja. Dan jika ia menghormati sang Raja, seharusnya ia meneladani sang Raja dengan memberikan belas kasihan yang sama kepada orang lain yang mengalami hal yang serupa dengannya. Artinya, dia tidak peduli dengan apa yang sudah dilakukan oleh sang Raja dalam hidupnya. Semuanya itu tidak ada hubungannya dengan dirinya dan hidupnya. Maka dari itu, Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, salah satu cara kita merajakan Kristus adalah dengan meneladani apa yang sudah Kristus lakukan untuk kita lakukan juga dalam hidup kita. Dalam renungan pagi ini adalah dengan menunjukkan belas kasihan dan pengampunan kepada sesama kita manusia sebagaimana Kristus sudah memberikan belas kasihan dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Pada saat kita mengucapkan doa Bapak kami, di bagian ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dikatakan orang yang bersalah kepada kami, bukan orang yang mungkin bersalah atau sepertinya bersalah kepada kami. Orang lain tersebut benar-benar bersalah kepada kita dan Tuhan tetap meminta kita untuk mengampuninya. Pengampunan 70 kali 7 kali adalah angka yang besar yang melambangkan jumlah pengampunan yang tidak terbatas dan terus-menerus. Sungguh tidak mudah melakukannya. Dari skala ringan sampai berat, masing-masing kita pasti pernah mengalami disakiti, dijahati, dikianati, atau mengalami apapun yang membuat kita mendendam dan tidak bisa mengampuni. Apalagi kalau kita terus mengingat-ngingat dan mengulang-ulang peristiwa yang tidak mengenakan itu di dalam hati dan pikiran kita. Waktu kita membaca Nats di atas, kita mungkin terheran-heran mengapa ada hamba yang begitu jahat kepada sesamanya padahal rajanya sudah sedemikian baik kepadanya. Tetapi ternyata perumpamaan itu menggambarkan kita, menggambarkan saya. Dan yang menyentak adalah jika kita tidak mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, Tuhan mengatakan kita adalah hamba yang jahat. Ada quote yang mengatakan to forgive and to forget, mengampuni dan melupakan. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa melupakan hal yang membuat kita sakit, dendam, dan amarah? Dalam Nats di atas dikatakan Sang Raja tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata compassion yang artinya penuh kasih, belas kasihan, penuh kasih sayang, welas asih. Raja pasti berusaha memahami latar belakang mengapa hamba tersebut bisa berhutang sedemikian besar dan mengapa dia tidak sanggup membayarnya. Hal mempunyai compassion atau belas kasihan inilah yang mungkin bisa membantu kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berusaha memahami ada banyak hal yang melatar belakangi, mengapa seseorang melakukan hal yang salah yang salah kepada kita. Inilah belas kasihan itu. Dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau meminta kami untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, itu karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Dan karena Engkau sudah memberikan kepada kami kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni sesama kami. Ajar kami terus, Tuhan, untuk menjadi semakin serupa seperti Engkau. Amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus memberkati.